Suami pengennya istri mencari nafkah atau makan buat keluarga, sedangkan gaji suami katanya untuk masa depan. Ada suami-suami males itu kadang-kadang begitu tuh, bikin hukum aneh-aneh itu. Istri yang suruh kerja, suami kerja, nanti istri yang mencukup keluarga, suami hanya untuk tabungan. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Bu Yahya. Banyak kejadian seperti ini. Suami pengennya istri mencari nafkah atau makan buat keluarga, sedangkan gaji suami katanya untuk masa depan. Beli rumah yang lebih besar, beli mobil dan lain-lain. Jadi katanya harus bagi-bagi tugas gitu. Bagaimana hukumnya Bu Yahya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda jangan jadi suami. Aneh banget. Anda suami apa itu? Istrinya suruh kerja cari duit untuk kehidupan. Miliknya suami ditabung untuk nanti. Mana ada aturan begitu? Suami bekerja cari nafkah. Ya untuk makan saat itu. Tidak ada yang sudah dipisah-pisah tabung-tabung. Bahkan mungkin maka yang lebih manis cucu sebaliknya. Karena suami belum bisa menabung, maka suami yang mencukupi semuanya. Istri karena suka rela. Abang, saya diizinkan kerjakan abang. Oh iya boleh sayang. Tapi jangan sampai abang terlantar. Oke. Akhirnya bekerja ngumpulin duit. Duitnya apa abang? Duit akan kita tebung untuk masa depan anak-anak kita. Sah begitu jangan dibalik. Jangan dimakan. Duitnya istri miliknya abangnya untuk diabung. Anda ini laki-laki apa? Ngasih nafkah. Ngaji, senang ngaji. Tapi gak kerja, ngasih nafkah. Jangan ngaji dulu. Ngani nafkah harus, wajib. Ini dia sayang. Ada suami-suami malas itu kadang-kadang begitu tuh. Bikin hukum aneh-aneh itu. Istri yang suruh kerja, suami kerja. Nanti istri yang mencukupi keluarga, suami hanya untuk tabungan. Dibalik duit ente dulu pak. Habisin. Hasih nafkah baru istrinya. Karena suka rela, nyabung. Dan sebaik-baik istri adalah yang bisa membantu suaminya. Cerdas ya. Padahal dikasih uang saku cuma segitu-segitu. Tapi di saat suami punya hajat, ada tabungan. Itu baru suami, baru istri benar. Dan memang itu pentingnya punya istri benar. Mungkin Anda tidak bisa menabung seorang suami. Banyak suami tidak bisa menabung. Karena apa? Kelembutan hati. Ada kasih sana, kasih sini, dan sebagainya. Diberi istri pas-pasan. Tapi istri pandai, pandai menabung, menyimpankan. Itu baru istri hebat. Tapi na'udzubillah, na'udzubillah. Jika Anda punya istri, suka kredit. Belum dapat gaji suami, sudah kreditnya datang. Na'udzubillah. Bukan Anda kan? Yang ngangguk, bukan saya sedikit. Jangan biasa. Jangan biasa. Anda istri hebat itu seperti itu. Bahasanya, sampai suami kaget. Persaahan saya ngasih gak banyak-banyak amat. Iya bang, sudah saya sisihkan kau. Ini subhanallah. Atau termasuk di saat istri kerja. Mendukung suami adalah istri yang hebat. Dengan catatan, kewajiban di rumahnya tidak boleh. Tertinggalkan, kemudian apa? Di saat Anda ternyata nanti sukses. Tidak boleh sombong. Kami ingatkan, wanita karir boleh. Dengar, wanita karir boleh. Wanita bekerja boleh. Dengan catatan yang pertama, dapat izin dari suami. Yang kedua, kerjaannya halal. Yang ketiga, di tempat yang terhormat. Yang keempat, tidak menghilang. Tidak menjadikan terganggu kewajiban asasnya. Pada suami dan anak-anak. Yang kelima paling penting. Gak boleh menjadi sombong. Biasanya perempuan ini di saat punya kelebihan itu sombong. Makanya gampang minta cerai. Coba yang gampang menjanda, perempuan sukses. Gak usah tertawa Anda. Kalau sudah mulai sukses, punya malesnya langsung. Cerai saja saya. Gilaan cerai nangis dia, nyesel saya. Terus suamimu yang mana? Sudah nikah lagi bu. Ya sudah. Makanya jangan gampang. Biasanya gampang-gampang minta cerai. Kalau sudah sukses. Mentang-mentang. Main bentak suami dan sebagainya. Justru wahai istri yang solehan. Mungkin suamimu rezekinya sedikit. Kalau kamu lebih banyak dari itu. Besarkan hati suami. Abang, gak apa-apakan. Boleh pakai duit saya abang ya. Kenapa? Suami itu menjadi minder loh ya. Di hadapan istri. Jangan tambah keluar kentaring Anda. Gak bener itu. Anda besarkan hatinya abang. Maafin saya. Boleh saya nyukupi. Gak apa-apang ya. Maafin. Maafin begitu. Tapi suami. Kata-kata dirimu atau diri suami terkurang nafkah. Ya tahu diri dong. Kadang sudah nafkah kurang. Hidupnya semaunya. Makannya pengen begini. Duit istri. Ini ada. Memang laki-laki juga banyak yang aneh-aneh. Dia kerja gak bener. Makanannya harus gini. Minta duit harus ada. Kadang-kadang kalau sudah ketemu begitu. Kerbu aja. Kerbu pejantan. Gak ngerepoti kerbu betina loh ya. Anda kalah dengan kerbu. Kadang-kadang saya gemes dengan laki-laki begitu. Kerbu pejantan itu gak kena ngerepoti kerbu. Pernah dengar Anda. Dengar kerbu pejantan ngomong. Bu, bu kerbu. Yuk kita bangun rumah bareng. Gak ada. Maka Anda sebagai suami. Maksudnya saya ingin berbuat. Saya ingin semuanya adil. Kalau Anda memang seorang suami yang kurang mampu. Tingkatkan juga. Syukur Anda. Perhatian Anda. Kasih sayang Anda. Kepada istri bukan malah sewenang-wenang. Istri yang diberi oleh kecukupan. Tingkatkan tawadukmu. Agar Anda tidak menjadi wanita yang salah. Karena biasanya kalau sudah wanita punya kelebihan. Lihat. Sudah mulai. Itu bahaya awal kehancuran. Suami ngomong. Diam Pak. Diam. Tuh, tuh. Ini catat tanggu-tanggu kemarin beres. Ini. Besok kah saya? Ini saya? Mana, mana, mana. Subhanallah. Ketahuilah. Anda itu perempuan bagi suami. Diam tak saja. Tidak pakai keluar taring sudah serem. Sebab memang perempuan itu harusnya senyum tak. Ya Pak, betul? Iya, tidak? Itu denger, tidak? Anda diam tak sudah tidak enak. Apalagi keluar taring. Indah semuanya. Mohon maaf. Kadang-kadang saya marah-marah begitu. Kadang-kadang gemes itu. Hidup kok susah amat. Suami istri jajimah, kiribut. Terus hidup indah kok susah. Baik. Semoga Allah menjadikan hidup anda indah saling cinta karena Allah. Allah alhamdulillah. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alih wa sahbam